Jadi apabila wilayah itu besar, anggaranya yang harus diperbesar bukan manusianya. Karena satu manusia pun tetap dia butuh kesehatan, tetap dia butuh pendidikan, tetap dia butuh listrik, tetap dia butuh air. Kalau konteks pembiayaan seperti hari ini, maka sudah seratus manusia pun puluhan tahun dia belum tentu dapat air. Karena substansinya adalah jumlah manusia. Karena substansinya adalah jumlah manusia. Yang disampaikan Pak Ota dan Pak Aditjen, semuanya tidak ada yang salah, semuanya benar. Namun kami dalam wilayah daerah ini, banyak hal memang yang memang harus kita hadapi. Karena berbagai macam problem ya, memang problem kita banyak. Yang pertama demokrasi kita di tingkat desa ini kan baru. Jangankan di desa, dalam tingkat level kabupaten, level gubernur, level presiden pun masih transisi. Ibaratnya masih belum dewasa secara utuh, apalagi di desa. Nah di mana desa juga diberikan syarat-syarat yang lebih mudah. Nah di sini memang kalau kita bicara dalam sebuah kepemimpinan apapun, ada standar-standar yang tidak bisa kita tawar. Tetapi karena ini, tujuan negara adalah untuk membangun desa, ya sementara kapasitas dan kapabilitas itu ya kita harus kesampingkan dulu. Karena yang mau di daulat adalah demokrasi. Nah kalau bicara demokrasi, maka memang dasar undang-undang kita, undang-undang dasar kita memang kedaulatan di tangan rakyat. Jadi setiap lima tahun yang dipilih sebenarnya bukan pemimpin, yang dipilih adalah pelayan, komendan pelayan. Nah kalau substansi demokrasi yang kita sadari betul, kalau semua para pemimpin menyadari bahwa dia mencalonkan diri sebagai kepala pelayan, maka substansi demokrasi pasti kita tercapai. Nah yang menjadi masalah dalam demokrasi hari ini, baik di tingkat desa sampai pada tingkat atas, ini demokrasi kepentingan. Nah demokrasi kepentingan ini idealisme yang dibangun adalah idealisme ego. Nah ini pengalaman yang saya hadapi seperti itu. Nah tapi ini adalah transisi yang memang kita harus hadapi, di mana Amerika saja butuh ratusan tahun untuk dia bisa demokrasi betul-betul dan itu pun belum sempurna. Nah oleh sebab itu undang-undang dasar kita telah mengamanakan kedaulatan di tangan rakyat, ya suka dan tidak suka harus kita hormati itu. Nah tinggal dalam transisi dari waktu ke waktu, inilah semua kita bersama-sama belajar. Nah dalam belajar bersama-sama inilah yang disebut demokrasi. Nah memang dalam demokrasi ini berbagai macam fenomena yang terjadi gitu loh. Karena ibarat kita di rumah saja atur istri dan anak tiga saja kita bisa pusing. Nah apalagi kita mengatur banyak orang. Nah disinilah tingkat proses pendewasaan, proses pembelajaran dibutuhkan bagi semua orang, semua makhluk hidup. Nah dalam konteks ini, saya sepakat dan saya sangat setuju dengan posisi hari ini kedelatan adatan desa. Karena memang kalau tanpa desa maka tidak ada kabupaten, tanpa kelurahan maka tidak ada kota madia. Tanpa desa maka tidak ada semua. Nah tumpukan desa inilah yang harus memang menjadi tumpukan kita untuk membangun. Nah memang desa tidak bisa berdiri sendiri, harus ada keterpaduan, makanya lahirlah kecamatan. Cama tidak bisa berdiri sendiri, harus ada keterpaduan, lintas kecamatan, makanya lahirnya yang disebut bupati. Begitu dan seterusnya. Keterpaduan kebupaten tidak bisa, lahirlah gubernur. Dan seterusnya. Nah inilah sistem demokrasi kita dan dalam tata kelola pemerintahan yang kita anut seperti ini. Dimana kita memang pada undang-undang kita memang mengatur kepala pemerintahan adalah presiden Republik Indonesia. Yang dibantu para menteri, gubernur, dan bupati. Suka dan tidak suka memang. Ini di satu sisi kita menjaga NKRI. Baik dari sisi demokrasi maupun dari sisi tata kelola pemerintahan. Tapi memang ada satu hal yang menjadi kendala hari ini. Yang memang harus kita pecahkan secara bersama-sama. Karena hari ini NKRI kita itu adalah meraju dari berbagai macam suku, budaya, ras, agama. Semuanya itu hari ini dihilangkan oleh sebuah keseragaman. Keseragaman apa? Artinya hari ini tidak ada satu undang-undang kita. Tidak ada satu regulasi kita. Tidak ada satu keputusan apapun yang mengakomodir keseragaman. Semuanya keberagaman. Jadi keseragaman ini menghapus keberagaman yang ada. Contoh, malam ini kita bicara desa. Semua kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian, itu secara kolektif. Tidak pernah melihat kearifan lokal, tidak pernah melihat substansi permasalahan desa, tidak pernah melihat berbagai macam kendala-kendala, baik sumber daya manusia, infrak tutup, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang seringkali menjadi debatable dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Nah, di satu sisi, desa sendiri yang tadi Pak Wota bilang sering terjadi konflik. Habis akibat daripada sebuah demokrasi pilkades. Dan memang itu terbukti. Kayak saya di sana, di sini banyak desa maraju, Pak. Kalah kepala desa bentuk masyarakat baru, pindah desa baru. Nah, ini problematik. Dan itu sampai hari ini masih terjadi, Pak. Nah, begitu pula, berbagai macam oknum-oknum yang merasa elit. Nah, ini juga menjadi problem gitu loh. Nah, dalam substansi ini, pembangunan desa harus butuh semua kearifan semua pihak gitu loh. Baik dari pusat sampai pada bawah. Nah, dalam hal ini saya melihat, ada banyak pemisahan, banyak jurang pemisah, di dalam sistem pembangunan desa, baik kabupaten maupun provinsi dan lain sebagainya gitu loh. Tetapi hari ini sebenarnya kendala itu telah dihapus oleh lahirlah Undang-Undang 30. Di mana kepala daerah diberikan dekresi untuk mengatur, untuk hal-hal yang dianggap genting dan penting dalam permasalahan daerah itu. Sehingga disitulah sebenarnya, tergantung daripada para pemimpin, para bupati walaikota, untuk mengambil dekresi itu dalam menjadi jembatan antara regulasi, antara kearifan lokal, antara problem, dan permasalahannya, sehingga bisa melahirkan sebuah peraturan bupati dengan konsideran Undang-Undang 30 itu. Jadi sebenarnya bukan kita menabrak, tapi kita menjadi jembatan bagi sebuah pembangunan permasalahan yang ada di desa. Nah kembali lagi, salah satu contoh kemarin BST, pembagian, itu setiap hari saya terima masyarakat sampai pagi. Kenapa? Karena musyawara desa, deadlock terus. Kenapa? karena garis yang dibagi adalah garis kemiskinan yang terdampak. Tetapi suara terbanyak minta bagi rata. Nah ini bagaimana? Nah kalau bagi rata, problemnya tidak cukup. Satu. Yang kedua, yang miskin bilang kalau yang kaya dapat 600, berarti saya harus 1 juta 200 dong. Nah ini PR buat Pak Dirjen ini. Nah, hal-hal seperti inilah, tapi desakan dari kementerian tetap harus dipaksakan. Nah, kemarin saya tetap bertahan untuk tidak membaginya. Gitu lah, karena sembako sudah saya bagi dengan 3 tahap dan BST berjalan. Nah, BST pun kacau. Akibat oleh data DTKS yang memang tidak valid. Kenapa tidak valid? Karena sistem DTKS itu merajut semua program kementerian. Nah, ini kemarin saya sudah usulkan, tolong, SNG dan DTKS ini harus dipisahkan. Nah, ini sementara digodok. Nah, kalau ke depan sudah bisa dipisahkan, maka DTKS ini hanya merangkum bicara kemiskinan. Karena di dalam DTKS hari ini itu ada SNG. Nah, SNG itu bicara Kartu Indonesia Sehat. Nah, Kartu Indonesia Sehat tidak bicara orang miskin saja. Di sana bicara rintang miskin juga. Gitu loh. Nah, sedangkan DTKS bicara orang miskin. Itulah problem yang terjadi di Kemensos. Nah, sehingga pada permasalahan daerah yang hari ini kita hadapi, di mana desa telah pecah sebelumnya, akhirnya, pada saat musdes, mereka memilih orang-orang yang tadi Pak Warta bilang. Yang pilih mereka, yang tidak pilih. Atau apalagi dalam rencana pilkades kayak begini. Bermainlah, ada tiga calon kepala desa, pecah. Tiga-tiga. semua memainkan provokator untuk mengambil peranan dalam mencapai bagaimana BST sebanyak mungkin. Atau sebaliknya, BST sebanyak mungkin. Nah, ini problem-problem seperti ini yang memang kita harus hadapi. Gitu loh. Nah, dalam posisi itu, suka dan tidak suka, instruksi harus kita jalankan. Nah, makanya sekurasi dengan Pak Dirjen untuk bagaimana BST harus lebih dulu setelah kita verifikasi data, baru kita bagi BLT. Nah, kebetulan hari ini saya diuntungkan karena kita masuk pada bulan pemulihan. Pada posisi periode pemulihan. Nah, sehingga sudah tidak bicara lagi BLT miskin atau BST miskin. Nah, ini bicara pemulihan. Nah, ini kita petakan di daerah lebih gampang. Sehingga alam dulu ya, kemarin saya sudah minta kuota tambahan. Nah, sehingga ke depan ini Pak Dirjen, nah, BLT ini hanya menutup tidak banyak, sehingga hampir semua kakak ini bisa terakamundir dengan baik. Untuk tahap 3 ini bisa aman. Sehingga ada kuota sisa dari BLT itu bisa dipakai untuk pembangunan desa berkelanjutan. Kenapa seperti itu? Karena tidak semua desa di Indonesia ini sama. Ada dua problem yang terjadi di desa ini. Ada masa lalu intras antara pemerintah desa dengan masyarakat itu sendiri. Itu yang tadi Pak Dirjen, banyak korup di desa. Nah, ini ada transisi yang harus kita bereskan. Yang kedua, memang desa selama ini kan tertinggalan. Nah, memang lahir undang-undang desa dengan dana desa. hari ini contoh, merupakan dalam konsolidasi dana desa semasa mungkin maksimal dengan kabupaten dalam waktu dua tahun bisa keluar dari desa tertinggal. Alhamdulillah hari ini semua desa kita sudah terang, semua desa tahun ini bisa tuntas air bersihnya, semua desa dalam pemungunan hak-hak dasarnya ini semua bisa bercapai. gitu loh. Nah, ini memang ada keterbatasan anggaran sehingga untuk pencapaian 100% nah ini adalah usaha dan upaya untuk kita lakukan tapi butuh waktu. Tetapi paling tidak hari ini dana desa telah menjadi jembatan untuk semua tujuan undang-undang desa ini dan semua hal yang tadi disampaikan Pak Dirjen itu Insya Allah pasti terwujud dan bisa terwujud. Dengan catatan, ini ada sebuah saran dari pemerintah pusat jangan terlalu banyak memberikan runtutan guidance karena itu menjadi polemik yang ada kita di daerah cara tangkap itu berbeda-beda kebutuhan berbeda-beda nah sebaiknya kita poin-poin penting aja peningkatan-peningkatan mengikuti pada contoh RTJMN itu apa aja ya sudah kunci aja disitu karena kita dari pemerintah daerah pun menyusun RTJMD pun mengacu pada RTJMN nah sehingga peraturan menteri desa itu hanya mengacu jadi atur poin-poin kalau terlalu detail akan sangat terlalu mengunci problem-problem yang ada desa karena daya tangkap kepala desa ini beda-beda sehingga urayan daripada posisinya implementasi kita lebih fleksibel tergantung daripada kebutuhan desa yang kedua saya mengusulkan kepada Pak Debjen permasalahan kita di Indonesia Timur ini ini kita jumlah penduduk sedikit tapi luas wilayahnya besar nah oleh sebab itu saya mengusulkan tolong parameter indeksnya itu tolong dirubah sekarang bicara jumlah manusianya lebih besar jumlah wilayahnya lebih kecil contoh dalam alokasi daul kan 30% manusia 18% alokasi wilayah nah ini sebenarnya keliru saya mengusulkan kita balik manusia dulu baru wilayah Pak kenapa? karena kalau wilayah dulu baru manusia karena kalau kita bicara manusia semua manusia butuh infektur undang-undang dasar kita mengatur seluruh kebutuhan adalah hak dasar manusia nah tapi kalau Bapak mengatur manusia banyak baru bisa dapat duit banyak walaupun wilayah besar dan penduduk sedikit dapat duit sedikit boleh dibayangkan sampai kapan dia dapat akses kesehatan sampai kapan dia bisa bangun sama dengan yang terjadi di kita di kabupaten sampai kapan kita bisa bangun dengan penduduk yang kecil wilayah yang besar imposibel padahal kenapa? Tuhan sendiri mengajarkan dia bikin dunia dulu baru manusia nah kita Indonesia tidak manusia dulu baru dunia nah ini sehingga apa? terjadi ketertinggalan kita terhadap seluruh pembangunan manusia karena semua manusia yang mau dibangun butuh infrak tutur mau sekolah butuh jalan mau ke puskesmas butuh jalan dia butuh juga puskesmas dia butuh semua infrak tutur ini nah pembiayaan dalam pembangunan itu bukan manusianya yang besar yang besar adalah wilayah infrak tuturnya yang besar kenapa? karena dalam mengelola manusia contoh hari ini Indonesia 270 juta manusia tetapi yang pemerintah wajib kelola manusianya kan hanya 9 persen 9,7 artinya apa? kemiskinan yang dikelola oleh negara tapi kalau orang kaya kan sudah mandiri nah ini yang harus kita balik nah baik alokasi daun maupun alokasi dana desanya harus dibalik jadi apabila wilayah itu besar anggaranya yang harus diperbesar bukan manusianya karena satu manusia pun tetap dia butuh kesehatan tetap dia butuh pendidikan tetap dia butuh listrik tetap dia butuh air kalau konteks pendayaan seperti hari ini maka sudah 100 manusia pun puluhan tahun dia belum tentu dapat air karena substansinya adalah jumlah manusia nah ini saya mohon untuk ada perubahan karena kalau bicara manusia makanya kita wilayah timur sangat dirugikan karena kita benang wilayah bukan benang manusia nah oleh sebab itu saya berharap ini Pak Dirjian adalah wakil Indonesia Timur nah mari kalau bisa sama-sama torang dorong untuk merubah bahwa alokasi dasar dari perhitungan dana desa itu diambil dari jumlah wilayah sehingga kenapa ada peningkatan dana desa yang hari ini tergaung dana desa 1 miliaran lebih padahal pada faktanya kan tidak pada faktanya kan tidak sampai 1 miliar 600 juta 700 juta APBDSnya yang 1 miliar lebih kenapa bisa begitu karena daerah mendapatkan mandatori harus memberikan ADD 10% dari alokasi kapasitas fiskal pemerintah daerah digabungkan itulah menjadi APBDS 1 miliar lebih dan itu padahal postur gaji tapi pada postur pengguna infrastruktur rata-rata kita di timur ini dapat 600-700 juta nah kalau 600-700 juta bisa dibayangkan aja apa yang bisa bisa dibuat membikin jalan tani pasti gak cukup mau bikin apa saja gak cukup nah ini sehingga banyak tidak terarah saya telah patahkan semua sehingga akhirnya saya putuskan disini hal-hal yang menjadi kebutuhan dasar semua dia melalui kabupaten jadi pemerintah desa hanya contoh padat karya dia kerjakan saluran-saluran untuk menghindari banjir saluran untuk perbaikan rumah kamar mandi pada posisi yang nilai-nilainya kecil tapi bisa mewakili banyak orang jadi sinerjik antara desa dan kabupaten yang lain semuanya kabupaten ambil alih nah hal-hal seperti itu tapi kalau sudah berjalan dengan waktu kalau kabupaten tinggalkan desa desa gak akan bisa maju nah inilah butuh kolaborasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah kecematan dan desanya harus dipadukan oleh sebab itu Pak Ujian saya mengusulkan dalam menentukan sebuah regulasi jangan sampai sekali-sekali melepaskan kabupaten atau kecematan dan memberikan pervelet absolut kepada desa saya setuju memberikan kebebasan kepada mereka tapi dalam kebebasan yang terukur dan teratur supaya kenapa supaya ini bisa sinerjik karena tidak bisa mandiri hari ini kabupaten pun kita tidak bisa mandiri kita butuh suntikan dan koordinasi daripada gubernur kenapa? karena keterbatasan fiskal keterbatasan sumber daya manusia dan memang semuanya harus terukur dan teratur kenapa demikian? karena contoh kalau terjadi di desa akan sulit diselesaikan oleh desa pasti naik satu tingkat kalau naik satu tingkat baru mereka dibawa bisa reda sebaliknya konflik di kabupaten sulit dikendalikan harus naik satu tingkat itulah yang dibilang kita terstruktur ini dalam NKR ini sudah sangat baik sehingga tidak ada perbedaan tidak ada perpecahan lebih jauh lagi nah yang berikut yang berikut nanti kita diskusi lepas aja sudah ada sinyal dari Pohota kurang lebih seperti itu Pak Dirgian yang saya berharap saya ada usul tiga poin itu sehingga desa-desa para kades ini juga bisa bisa lebih lebih berdikari lebih mandiri dan sinerjik antara Bupati, Camat dan desa ini harus diatur makin hari makin baik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati